Wow, obrolan kita panjang banget ya, udah sampai part 4 Terakhir, sampai ngomongin pencarian wonung atau tempat tinggal di Jerman Terus, oh iya, terus lu nemu WeHastudaskevunden maksudnya nemunya gimana? Nah, nah disini nih, bagusnya apa? Bagusnya punya networking ya, sama temen-temen Indonesia disini bagusnya gitu Karena udah rahasia umum juga nih, untuk mencari kamar, jadi tempat tinggal Lebih mudah kalau misalkan lewat link PPI punya Bener, pernah denger juga, banyak juga penipuan-penipuan ya, untuk cari rumah di Jerman Misalnya kita udah transfer, tapi ternyata itu nggak benar gitu Iya, itu ini sih kayak, apa ya, kayak contoh penipuan textbook lah Menurutnya kayak itu memang, itu tanda-tandanya, misalkan nih, kita mesti transfer duit Tips dong, kasih tipsnya dong Kan gini, kita dapet ini ya, dapet tawaran kamar ya Terus habis itu orangnya bilang, oh saya lagi di luar negeri nih gitu ya Oh saya lagi di luar negeri nih, bisa nggak duitnya ditransfer dulu Terus habis itu saya kirimin kuncinya lewat POS Tanpa ketemu langsung sama calon pemilik rumah gitu Itu yang udah pasti penipuan tuh kayak gitu? Kayak gitu udah pasti penipuan Nah, itu buat temen-temen yang lagi cari rumah, intinya Lebih baik, kalau misalnya kita cari rumah, berarti harus dilihat link yang ada di Google PPI ya Terus, sebaiknya ada besihtigung dulu gitu nggak? Sebaiknya iya, itu harus malah ada besihtigung gitu ya Itu kayak lihat-lihat rumahnya dulu, rumtur gitu ya Terus, kemungkinan juga nggak? Misalnya kita udah besihtigung, tapi ternyata maklernya itu juga betruger gitu Sangat sedikit gitu ya Sangat sedikit, kalau untuk maklernya atau si calonnya itu nipu gitu Sangat sedikit kemungkinannya Jadi, yang lebih sering tuh di internet ya? Lebih sering itu di situs misalkan WG Gesuh gitu ya Itu sering tuh penipuan? Sering untuk Kalau nggak salah di Uni-Uni juga suka ada ini kan, Swatch Bread gitu kan Buat cari-cari rumah Itu aman? Itu aman, jadi kalau misalkan mau aman, tanya dulu sih lebih baik Nanya ke siapun yang iklan, bisa ketemu langsung nggak gitu Bisa ketemu langsung nggak di rumahnya jadinya Pokoknya jangan langsung asal transfer, transfer terus kasih kunci gitu Itu udah pasti penipuan ya Serem banget sih Ya jangan kan di sana, di Indonesia juga banyak penipuan Apa? Beli rumah gitu kan? Banyak ya Penipuan beli rumah Atau kos-kosan pernah nggak sih? Nggak tahu deh Kontrakan ya Kontrakan mungkin ya Kontrakan Kontrakan Kalau kos-kosan kan dia lebih ke ini ya Lebih Lebih Apa ya Lebih yang dia ngatur bapak ibu kosnya kan Kalau kos-kosan Atau mungkin kayak ada aplikasi gitu nggak sih? Aplikasi cari rumah gitu ada nggak? Untuk aplikasi Seingat gue Kalau buat temen-temen Indonesia ada gitu Tapi lebih ke kontak ya Kontak siapa yang punya tawaran kamar Siapa yang nyari kamar gitu Kalau untuk Untuk Kamar pelajar bukan? Kayak Salah satunya mungkin ya Kamar pelajar tuh kayak cuma nginep sih balik Oke 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 Terus Nah Tapi gini sih apa ya Kalau Ini sedikit sharing juga ya Sekarang gue tinggal di Model ini Einzel Simmer Wonung Atau kos-kosan model studio Oh itu lebih mahal dong Seperti love ya Tapi memang ya namanya privacy Emang itu penting banget ya Kalau misalnya kita Sama meet the wonder Udah pasti privacy kita keganggu banget ya Bener Emang lebih enak sendiri memang Kalau untuk ini ya Kalau untuk privacy ya Jadi disini memang lebih Lebih tenang juga gitu ya Dan Salam Sama satu lagi ini sih Apa ya Untuk Apa Misalkan Dapur agak berantakan Kemerbenakan Taulah siapa ini ya Siapa pelakunya Iya Soalnya gue pernah nginep di rumah temen gue Terus Kamar mandinya katanya agak motor Itu kan gue nginep ya saat itu Terus Temen lo kalau yang motorin gitu kan Iya makanya Gak enak banget Betul Kalau di Kalau misalkan di Love gini kan Enaknya ya Lebih ini ya Lebih Tanda kutip Independent gitu ya Sama ini juga sih Ah Yang bagusnya lagi Gini sih Apa Kan Istilahnya gini ya Kalau yang Kultur Apa Budaya gitu Aspek yang baik dari budaya Indo kan Enaknya Bisa dibawa gitu Ke luar negeri Gini loh tipikal orang Indonesia Dan salah satu aspek positif Yang di Yang gue pun sampai sekarang Gebantu banget Even sampai disini Even sampai di Jerman adalah Keramatamahan gitu ya Dan Dan kita Dan orang Indo itu adalah Salah satu dari Orang yang Sangat-sangat berusaha Buat Paling gak kenal lah Tetangga kiri kanan Panyakan lagi Lu pernah gak Kayak Meet Bewoner lu tuh Ternyata orang Indonesia Gitu Pernah gak Ada Pernah Waktu Apa Waktu Yang terakhir Di Kalsrua Iya Dan bahkan Sampai satu gedung Itu semua yang nyewa Orang Indonesia Itu sempat pernah Dan itu Was things The Welsh is Besser Sebenernya gini The Welsh is Besser Yang gue lihat adalah Pertama Kalau untuk Meet Bewoner Orang Indonesia itu Pertama Kalau untuk Mengatur masalah rumah Gitu lebih Lebih gampang ya Lebih srek ya Karena mungkin Faktor bahasa juga Ya faktor kultur juga Gitu Kayak Ya Kita Kalau untuk Ngomong segala macam Tentang rumah Tentang apa Lebih enak Gitu Lebih gampang Ngaturnya Dan yang kedua Lebih ini Lebih Saling maklum Maksud gue gini Gak enakan juga sih Ya Yes no Maksud gue Mungkin Balik ke orangnya Tapi Gue lihat Selama gue Dari 2017 Sampai 2020 Itu Gue satu WG Sama temen Indonesia Dan Dia kayak ini Semi swag WG Juga sih Semi swag WG Dalam artian Kita Kalau gak ada Urusan Kalau bukan Karena urusan rumah Kita Sons gak main Gitu Gak 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 ngumpul Maksud gue Dia punya Klik sendiri Gue punya Klik sendiri Dan Yaudah Kayak rumah Cuman hanya Numpang Tidur Numpang ini Kalau sama orang Itu kita Sama-sama maklum Dulu Waktu gue Ngekos juga Gak bisa dibilang Cek WG juga Karena Orang-orangnya Cuma Numpang tidur doang Pulang ya buat tidur Terus kayak Nonton TV bareng-bareng Itu jarang banget Ya Sama lah Pokoknya Kalau waktu itu Temen WG gue Itu Ngetok tuh Cuman karena Dua hal Pertama Gara-gara Soal rumah Soal kosan Atau yang kedua Soal kuliah Yang menarik gini sih Apa ya Ada satu Ada beberapa Rumah ya Di Beberapa WG Di Indonesia Yang dia Ini gue pernah Gue pernah tinggal Di Di WG Yang meet bewonernya Wibu semua Itu gue pernah lihat Wibu 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 Di pajang Di pagang gede-gede Di kamar Itu pernah Gue pernah tinggal disitu Terus Ada juga WG Yang gue lihat WG Indo Dimana mereka Satu daerah Itu ada Lihat lu Kayaknya ini Di Dahgesos ya Ada Dahgesos Dahgesos itu Kayak Yang atap Apa sih Lantai atap Gatau Gatau Apa Etik Soalnya di Indonesia Kan jarang ya Dibuat kayak gitu Ininya Sederhananya kosannya Diloteng lah Loteng Penyokap gue Bilangnya Mezanin Mezanin Oh itu namanya Mezanin Oke Mau ceritain juga Tentang Tiled side Arbaid Katanya Farhan juga Pernah Kerja Part time Coba ceritain Gimana dapetinnya Terus Pernah part time Apa aja Terus kayak Pengalamannya Apa aja Kalau untuk Kerja part time Ya Tiled side Arbaid Itu Dia Pilihannya Gini Ada pertama Tiled side Arbaid Yang Jadi Ini ya Yang Jadi Misalkan Jadi Kelner Atau Pelayan Di restoran Gitu Atau Jadi Kurir Di Delivery Gitu Kayak Babang Go food Tapi pakai Sepeda Gitu Terus Sampai Jadi Kasir Di supermarket Itu juga Ada Gitu Nah Kalau jadi Kasir Itu Ada Ausbildung Ya Gak Bener Gak Oh Enggak Kalau Enggak Kalau misalkan Di Kase Gitu Bediner Gitu Enggak Tapi Ausbildung Itu Yang Lebih ke Management Ini Supermarket Gitu Dan Kalau Buat Apa Kalau Buat Buat Kerja Part time Seperti itu Gitu Ada Temen Temen Yang Ngalamin Gitu Ya Dengan Segala Suka Dukanya Gitu Tidak 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 Sini Berapa Gitu Terus Kayak Pekerja 20 jam Seminggu Ya Kalau Tidak Tidak 20 jam Dan Dia Dapetnya Basis Atau UMR UMR 450 Euro Per Bulan Masih 450 Masih Basis Ya Karena Perubahannya Juga Gak Gitu Signifikan Lu Pernah Di Kelner Gitu Gue sendiri belum Belum pernah gitu ya Di gastronomi Dulu gue pernah sempet Ini ngajar apa? Ngajar BIPA Nahilfe Nahilfe atau apa? Nahilfe Nahilfe Lera Itu bidang MIPA Nahilfe Lera pertama gue di Jerman adalah BIPA, Bahasa Indonesia Buat penutur asing Bukannya harus punya sertifikasi Nah itu kebetulan Untuk sertifikasi segala macem Gue modal nekat aja gitu Dan Dan memang yang lebih bagus Ya memang memang ada sertifikasi Tapi waktu itu karena Karena di PPI tawarannya yang ada Buat BIPA Ya udah gue ambil gitu Ya waktu job test pertama gue Ya itu ngajarin Bahasa Indonesia Buat orang Jerman Cuman waktu gue liat lagi Ternyata ya memang Kualifikasi gue Agak sedikit ini Gak kesitu gitu Karena memang ada beberapa yang Ada Ya waktu itu gue masih kurang lah Tapi Kalo untuk Untuk jadi tutor gitu Buat Nahilfe Lera gitu lah Kalo lebih bagus Kalo dia Satu ini ya Satu Sejalur ya Sama bidang studi gitu Sama yang lo pelajarin gitu Bidang IPA gitu Bidang teknik gitu ya Atau fisika ya disitu gitu Fisika kini ya Dan untuk apa Dan ini juga salah satu pilihan Untuk kerja Ini kerja Sambilan ya Di Jerman Salah satunya adalah Kita bisa Ke yang namanya Hilf Wissenshoffler Atau research assistant ya Oh assistant Untuk di Wissenshoffler gitu Memang boleh? Boleh Namanya Hilf Wissenshoffler Dan itu kayak tugas kita tuh Lebih ke Administrasi Seperti Ngaturin data Gitu ya Atau Bikin program Atau apa Atau kita juga bisa Jadi ASDOS Itu juga bisa Satu lagi Juga yang namanya Wed student Atau Kita jadi Employee Jadi karyawan part time Di perusahaan Dan itu Dia biasanya ada Dia biasanya kerjaannya Memang nyambung Sama bidang studi kita Semacam praktikum Atau beda? Agak-agak mirip praktikum Cuman Pertama Kalau praktikum itu Kita mesti Ini ya Full time ya 8 jam Kalau misalkan Wissenshoffler itu Nggak Jam Child side Dan kedua Kalau buat praktikum Wissenshoffler itu Kita nggak mesti Bikin Laporan Pertama 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 Terima kasih.